Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua jualan online tanpa stok barang dan tanpa modal Jadi ini tuh bener-bener kalian gak usah ngeluarin uang untuk modal awal jualan online Ini tuh cocok banget guys buat temen-temen untuk sampingan, untuk ibu rumah tangga nih ya Atau misalkan untuk pelajar, atau misalkan untuk mahasiswa, atau misalkan untuk pekerja Yang memang pengen cari sampingan salah satunya jualan online tanpa modal sama sekali dan tanpa stok barang Dan metodenya itu adalah dropship Jadi guys dropship ini adalah metode untuk kita semua nih yang pengen jualan online tapi gak punya modal Metode dropship ini kita kayak jualan online biasa Tapi ngambil barangnya tuh dari orang dari supplier lain Dan kita tuh gak usah packing sama sekali Jadi langsung dikirim dari suppliernya ke pembeli Jadi kita itu hanya sebagai media penengah aja Jadi kalau misalkan kalian mau tau nih detailnya seperti apa Simak langsung video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys jadi aku mau jelasin dulu nih dropship tuh apa sih Jadi dropship itu metode jual online dengan tanpa stok barang, tanpa modal Beli dari supplier langsung dikirim ke pembeli Kita gak usah packing, kita gak usah nyiapin barang Kita cuma bener-bener masarin doang Masarin doang ke pembeli Cara masarinnya kayak gimana gitu dan kemudian ngambil barangnya dari mana Aku mau kasih tau pertama cara cari barangnya itu kalian bisa cari di marketplace Marketplace tuh apa sih? Jadi marketplace itu kayak media online atau untuk tempat jual beli barang online Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, kemudian ada Jack Mall, kemudian ada Baleo Mall Pokoknya lumayan banyak juga ya marketplace-marketplace yang bisa kita gunakan untuk nge-dropship gitu Dan salah satu marketplace yang sering banget aku pake untuk dropship adalah Shopee dan Tokopedia Karena Shopee pertama tuh gak ribet ya Maksudnya kayak marketplace-nya tuh aplikasinya gampang banget digunakan Apalagi buat para pemula Jadi cuma nge-aktipin not-tip dropshipper itu kita udah bisa langsung kirim barang ke customer atau ke pembeli Terus Tokopedia, Tokopedia juga sama Cuma ada nge-aktipin untuk dropship-nya kemudian langsung dikirim ke pembeli Nah cara cari barangnya kayak gimana? Cara cari barangnya seperti biasa kita kayak belanja di Shopee guys atau di Tokopedia Jadi kayak nyari barang misalnya nih kalian mau jualan baju misalnya Kita bisa sortir di Shopee gitu ya Cari fashion misalkan harganya range-nya dari Rp50.000-Rp100.000 Kemudian pengen bahan apa yang kualitasnya oke Itu kalian bisa perhatikan dari tokonya itu udah star seller atau belum Kemudian tokonya itu produknya bagus-bagus atau enggak Kalian bisa lihat dari penilaian-penilaian yang sudah direview oleh orang-orang Direview oleh pembeli yang lain gitu loh Itu bisa jadi acuan kita Kalau misalkan kita mau lihat produk itu bagus atau enggak gitu Itu bisa jadi acuan kita Kalau misalkan kita mau milih suatu produk sebelum kita share ke WA Contohnya ke Facebook, ke Instagram, dan lain-lain Nah untuk cara masarinnya itu kan misalkan kalian udah dapet barangnya nih dari si Shopee Misalkan mau jualan baju nih baju A misalkan kemeja Mau dijual deh sama aku gitu ya kan Dijualnya dimana? Kalian bisa pilih atau bisa ambil media sosial yang menurut kalian rame Yang menurut kalian tuh oke banget untuk masarin sebuah produk Contoh bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Telegram Kalau udah punya grup atau misalkan bisa YouTube Di YouTube short gitu kan kalian bisa ya edit-edit dan lain-lain Pokoknya sekarang media sosial itu sudah maju banget ya untuk kita memasarkan sebuah produk gitu loh guys Nah kemudian kalau misalkan kalian udah mempromosikan di WA, di Facebook, di Instagram Kalian promosinya harus konsisten ya Misalnya nih sehari kalian posting 3 kali, sehari kalian posting 5 kali itu enggak masalah Namanya juga kita lagi jualan, bebas posting berapapun yang kalian pengen gitu loh Dan aku infoin ke kalian juga jangan ambil untung yang terlalu besar dulu Karena disini kita kan untuk pemula banget nih ya Untuk pemula pertama kalian harus cari dulu pelanggan Terus yang kedua kalian harus cari dulu kepercayaan orang Bahwa kalian tuh bener gak sih nih penjual gitu loh Bener gak sih kalian itu penjual yang emang bener bisa dipercaya oleh customer Pokoknya tuh untuk para pemula kalian yang penting tuh lancar dulu aja deh Range untuk keuntungannya bisa ambil 5-10 ribu Untuk para pemula jangan kayak misalnya ngambil untungnya 30 ribu, 40 ribu itu enggak masuk di pasaran guys Karena kayak semacam apa ya Sekarang itu kan bener-bener persaingan harganya ketat banget ya Yang penting tuh kita dikit-dikit dulu ada penglaris, ada pelanggan, ada pelanggan tetap yang percaya sama kita sebagai penjual Itu udah oke banget untuk pemula gitu ya Nah itu untuk media nge-share kita atau media sosial yang kita gunakan untuk jualan online yang tadi udah aku infoin ya Tempatnya gitu dan cara untuk memasarkannya gitu Terus yang selanjutnya, kalau misalkan tahapan dropshipper udah kalian kuasai gitu Bolehlah kalian naik level misalkan mau stock barang dikit-dikit Supaya orang kalau misalkan yang mau ke rumah, mau liat barangnya, mau cek barangnya itu ada Misalkan kayak buka toko kecil-kecilan juga di rumah boleh gitu loh Tapi menurut aku, kalau misalkan buat pemula banget kalian bisa belajar atau kayak bisa ngasah dulu ilmunya tuh di dropship guys Kayak misalkan jual beli online-nya bisa di dropship dulu Itu kalau menurut aku skill jualan online dengan metode dropship tuh bisa ningkatin kayak skill kita untuk jualan online loh Karena pertama kalian gak usah stock barang, terus gak usah ngeluarin modal gitu Jadi gak bakalan rugi sama sekali kalaupun gak ada beli gitu ya Maksudnya kalaupun gak ada yang beli kalian gak bakalan rugi Itu untuk awal-awal pemula ya Kalau pengen ngasah skill kita untuk jualan bisa banget pake metode dropship kayak gitu Dan untuk tutorialnya, cara nge-dropshipnya itu aku pernah buat ya di video sebelum-sebelumnya Kalian bisa cek dropship di Shopee atau kalian bisa tulis keywordnya jualan online tanpa modal Aku udah sering banget nge-share untuk tutorialnya nge-dropship di Shopee dan Tokopedia Jadi kalian bisa langsung aja cek di Youtube aku di video sebelumnya gitu Oke teman-teman, buat teman-teman semua yang mau jualan online bisa banget ya pake metode dropship Semoga video yang aku share hari ini bisa membantu buat teman-teman semua yang pengen cari sampingan tapi gak punya modal Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel Youtube aku Dan see you all in the next video, bye-bye